bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara kita jumpa lagi dengan wansa motor kali ini kita akan bahas tentang pemajuan dan pemunduran knock on ass atau cam timing ya maju advance atau mundur retard pengaruh terhadap mesin dan pengaruh terhadap power mesin mari kita ikuti ya namun sebelumnya silahkan rekan-rekan untuk subscribe terlebih dahulu dan silahkan di share apabila video ini bermanfaat oke ya kita ikuti oke saudara ya langsung saja kita tuliskan di papan tulis ini maksud saya supaya lebih jelas dan lebih terekam di dalam pikiran kita bagaimana misalnya memajukan timing atau saat buka tutup knock on ass atau menggeser knock on ass maju atau menggeser knock on ass mundur apa efek terhadap mesin dan efeknya terhadap tenaga atau power mesin langsung saja saya tuliskan dulu ya supaya mempercepat video saya skip dulu saya tulis nanti baru saya kita terangkan oke saudara ya efek maju atau mundur knock on ass atau cam timing ya saya gambarkan dulu saya gambarkan dulu pertama ini yang saya gambarkan adalah gear centric depan saya rasa semua paham mekanik pemula ya kemudian garis ini adalah garis piston di titik mati atas kemudian adalah garis piston di titik mati bawah kemudian ini adalah magnet ya magnet artinya krekas disini perlu kita perhatikan untuk motor empat tak bahwa empat tak itu disebut empat tak kali karena empat kali gerak piston ya kemudian magnet atau krekas ini kita tulis krekas ya itu bergerak dua kali kemudian knock on ass dalam satu siklus kerja mesin bakar itu bergerak hanya satu kali maka ya kita bagi setiap gerak daripada piston setiap gerak daripada piston knock on ass ini gear centric ini kita bagi menjadi empat ya seperti ini seperti ini ya lihat tanda titik disini biasanya di gear gear centric itu kan ada tanda ada titik ada garis seperti itu ya nah tanda titik disitu apabila tanda titik ini ini anggap saja motor tiduran motor bebek ya misalnya jupiter tanda topnya biasanya disini nah jupiter itu seperti ini ini ada tanda top yang di head silinder ya seandainya tanda top ini atau bulatan ini berada disini posisi tepat berarti berarti piston di titik mati atas kerak as pada posisi tanda nol ya maka disini kita tulis menunjukkan piston di titik mati atas seandainya nanti tanda titik daripada camp timing apa namanya gear centric ini ke bawah sini ini menunjukkan piston sedang berada di titik mati bawah jadi mekanik pemula itu sudah tahu kalau posisinya tanda titik pada gear centric itu di bawah seperti ini tandanya itu piston sedang di titik mati bawah tidak perlu kita melihat piston sudah tahu kemudian seandainya tanda titik itu berada di pas belakang disini berarti piston sedang di titik mati atas kemudian piston berada disini berarti piston sedang di berada di titik mati bawah oke ini dulu supaya memahami kalau misalnya belum paham ini agak sulit kita ya tolong dipahami dulu ya kemudian masing-masing siklus kerja daripada motor bakar ini masing-masing siklusnya itu adalah 4 kali siklus ya kalau kita tulis disini adalah disini adalah langkah hisap ya pistonnya bergerak dari TMA menuju ke TMP kemudian disini ada langkah kompresi kemudian disini adalah langkah usaha kemudian disini adalah langkah buang nah ini harus diperhatikan betul kemudian dimana letak terbukanya dan penutupan noken as ya langsung saja kita contohkan noken as ini misalnya noken as yang speknya balap misalnya speknya balap misalnya kita kasih untuk posisi in buka ini kita kasih tanda bulatan lagi disini in buka ini misalnya kita buat 30 ini misalnya Jupiter ya Jupiter 30 derajat ini nampak apa tidak mudah-mudahan nampak kemudian ini kita tulis in open artinya clap in terbuka kemudian disini kita tulis disini adalah in close atau in tertutup ya in close atau in tertutup biasanya untuk motor-motor balap temlar itu adalah 60 derajat kita tulis ini tulis 60 derajat ya ini adalah in clap in kemudian kalau clap X dimana clap X posisinya misalnya disini ini adalah X open X open clap X terbuka ini kalau tidak tahu ini agak bingung nanti menjelaskan antara maju dengan mundur misalnya juga diangka 60 biar kembar biar mudah teknik pendialan kan kita mencari angka durasi atau angka buka tutup yang kembar itu lebih enak kemudian kita pasang di X close ini juga X close juga diangka 30 derajat perhatikan bagaimana disebut dengan maju bagaimana disebut dengan mundur ini saya contohkan maju dulu yang disebut maju adalah bergerak lebih cepat yang kita tahu noken as itu putarannya arahnya kesini kalau kita duduk di manit berarti arah berlawanan arah jarum jarum jam berlawanan arah jarum jam ini nampak tidak nampak ya nah berlawanan arah jarum jam kalau maju berarti posisinya nanti disini kita tulis yang maju disini kita kasih yang merah yang misalnya dari 30 kita majukan 5 derajat menjadi 35 35 derajat otomatis intutup intutup itu juga bergerak karena durasi noken as itu tetap durasi noken as adalah tetap mengikuti profil daripada noken as maka disini juga maju maju disini berarti dia dari 60 menjadi 55 kalau dihitung durasinya sama 60 yang awal 30 tambah 180 tambah 60 sama dengan 35 tambah 180 tambah 55 berarti posisi maju 5 derajat kemudian X nya itu juga maju X nya semuanya maju saya kasih tanda titik disini juga X maju menjadi berapa menjadi 65 X open X close nya juga maju ke sini menjadi angka dari 30 turun menjadi 25 maju menjadi angka 25 ya kapan-kapan ini nanti kita jelaskan supaya ini dulu bisa dipahami sekarang perhatikan tentang advent atau maju atau retard atau mundur untuk camp teaming ini pengaruhnya terhadap mesin dan terhadap power ya kita jelaskan yang pertama kita dekatkan saja biar lebih nampak ya ini yang pertama kalau knock-on-ass kita majukan yang terjadi adalah pertama clap-in terbuka lebih cepat jadi in-nya itu terbuka lebih cepat artinya proses penghisapan itu lebih cepat proses hisap bahan bakar itu lebih cepat daripada sebelumnya atau daripada sebelum dimajukan kemudian yang kedua jarak clap-in ketika overlapping semakin dekat ke piston potensi number clap ke piston ketika maju berarti yang potensi lebih number adalah clap-in lihat di sini angkanya 35 derajat clap-in terbuka pada saat overlapping apa itu overlapping overlapping adalah ketika piston di titik mati atas clap sama-sama terbuka artinya kalau posisi dimajukan ini clap-nya nanti jonjang jonjangnya bagaimana jonjangnya clap-in itu lebih tinggi overlapping-nya dibanding dengan clap-X oke terus berikutnya bagaimana pengaruh berikutnya lagi yang ketiga adalah rasio kompresi dinamis lebih meningkat rasio kompresi dinamis lebih meningkat masuk lagi ke sini perhatikan langkah kompresi itu berada di mana di sini piston bergerak dari TMB menuju TMA ya piston bergerak TMB menuju TMA ini langkah kompresi di posisi ini ketika ini tanda merah ini yang kita majukan dengan tanda hitam yang yang standar tadi artinya yang pas tadi maka rasio kompresi yang ditanda merah ini kalau rasio kompresi dinamisnya itu lebih besar kenapa demikian karena di posisi di sini itu clap X ya clap-in itu lebih sudah tertutup ini kita sebentar ya nah ini posisi dari sini itu clap-in sudah tertutup sampai posisi sini ya sedangkan untuk sedangkan untuk yang standar tadi baru dari sini ke sini menutup artinya lebih cepat menutup clap-in ya ketika melakukan langkah kompresi tentu rasio kompresi dinamisnya itu lebih besar ya kapan-kapan khusus rasio kompresi dinamis ini kita bahas juga karena pembahasannya nanti sangat panjang berikutnya yang keempat perhatikan ya untuk yang keempat power mesin cenderung baik pada putaran ya bawah kalau kita majukan berarti power mesin itu cenderung baik pada putaran bawah artinya bertambah putaran bawahnya itu ketika kita majukan tapi ingat yang paling baik adalah yang imbang antara buka tutup in dan buka tutup X supaya power mesin itu rata dan overlapping tingginya diusahakan sama sehingga coakan piston lebih baik yang ini pengetahuan tentang bagaimana kalau kita maju atau mundur ini teknik ini kita gunakan ketika menemui medan atau jalan atau arena road race gas track yang misalnya kalau misalnya kita majukan ini ya kita majukan posisi nanti misalnya tracknya sangat pendek-pendek patah-patah misalnya boleh kita majukan sebentar supaya putaran bawahnya itu lebih enak oke kemudian seandainya kita mundurkan bagaimana disini aja jelas ya kalau kita mundurkan bagaimana pertama retar atau mundur satu track in terbuka lebih lambat track in terbukanya lebih lambat lihat disini ya track in terbuka itu lebih lambat kalau misalnya kita mundurkan kalau ini kita mundurkan ini yang 35 ini jadi sebelah sini semua ya sebelah sini semua ini yang in open dari 30 kalau kita majukan kan jadi 35 kalau kita mundurkan 5 derajat misalnya menjadi 25 oke bisa dipahami ya kemudian in close kalau kita mundurkan itu menjadi 65 nah seperti itu satu track in terbuka lebih lambat proses hisap bahan bakar lebih lambat proses penghisapannya lebih lambat tapi proses bukanya ya proses bukanya untuk langkah buang ya untuk langkah buang atau X itu juga mundur juga lambat semuanya jadi lambat kemudian kemudian berikutnya yang nomor dua efek terhadap mesin jarak clap X ketika overlapping semakin dekat ke piston kalau waktu maju jarak in clap in semakin dekat ke piston kalau kita mundurkan jarak X itu semakin cepat atau semakin dekat ke piston artinya potensi piston numbur ke clap X itu lebih banyak yang ketiga rasio kompresi dinamis turun rasio kompresi dinamis itu turun meskipun statisnya tetap kalau bergeser kita mundur cam timing kita mundurin maka rasio kompresi dinamis menurun kemudian efek terhadap power mesin adalah power mesin cenderung baik pada putaran atas moternya bisa teriak ya tapi bawahnya ini ya tentu agak loyo dibandingkan dengan pada posisi pas oke saudara saya rasa paham ya mudah-mudahan dapat dipahami sebaik-baiknya ketika kita membuat mesin adalah usahakan buka dan tutupnya itu rata ya antara clap in dengan clap X itu diusahakan rata betul sebagaimana yang telah kita tuliskan yang posisi hitam ini misalnya X open 60 X close 30 misalnya kemudian in open 30 in close nya 60 jadi sebaik-baiknya kita harus membuat secara rata dan khusus ini harus bisa kita cara mendial untuk cara mendial bagaimana nanti lihat di video-video saya sebelumnya bagaimana teknik atau cara untuk mendial supaya nampak dan tahu dengan posisi buka tutupnya clap kemudian bisa kita main-main pada posisi kita majukan atau kita mundurkan bagaimana cara memajukan atau memundurkan tentu dengan menggeser gear centric supaya knock-on-ass nya itu bisa bergeser maju atau mundur kalau misalnya gear centric nya standar ya penahannya itu misalnya kalau Jupiter penahannya diberinda supaya bisa digeser kalau misalnya motornya itu Honda Beat berarti lubang bautnya dilebarkan supaya bisa bergeser cam teaming nya atau gear centric nya bisa bergeser knock-on-ass bisa bergeser nah kalau misalnya yang terenak gampang itu menggunakan gear centric ajustable sudah banyak yang jual bisa digeser maju dan bisa digeser mundur nah saudara yang kita pelajari pada kesempatan kali ini berlaku untuk semua motor empatak baik itu motor yang menggunakan single cam atau satu knock-on-ass atau yang menggunakan double cam sub atau double cam seperti FU Sonic Supra GTR CBR dan misalnya Ninja 250 seperti ini saudara ya mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa dipahami oleh teman-teman saya khususkan semua video saya untuk mekanik-mekanik pemula supaya kita dapat berkarya dengan baik oke saudara saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati